Intro Pelarian Anas dan Arman berakhir sudah. Dia berhasil ditangkap personil kepolisian selasa 17 Januari 2023. Setelah kabur dari sel Porles Bantaeng, Minggu Dinihari 15 Januari 2023. Meski demikian, satu teman lainnya yakni Salam hingga saat ini masih buron. Dengan mengenakan pakaian orange bertuliskan tahanan kasus narkoba, keduanya dihadirkan dalam konferensi pers. Tangan keduanya diborgol dan beberapa luka di kaki bekas tergores saat kabur di dalam hutan. Ketiganya kabur setelah berhasil membengkokkan terali pintu penjara yang terbuat dari besi tanpa menggunakan alat alias tangan kosong. Anas dan Arman ditangkap di kampung ujung, desa Balangloe, kecamatan Taroang, kebupaten Jereponto. Sedangkan Salam hingga saat ini masih buron. Reporter Harian Fajar, Akbar Wahyudi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!